Intro Kena comeback timnas Indonesia U19 di Laga Pamungkas Grup F Kualifikasi Piala Asia U20 2023 Inilah alasan konyol dari pelatih Vietnam U19 di Ndenham Namun sebelum lanjut juga subscribe terlebih dahulu channel ini Agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar timnas Indonesia setiap hari Oke kalau sudah mari kita lanjut Vietnam kalah dramatis dari timnas Indonesia U19 dalam Grup F Kualifikasi Piala Asia U20 2023 Pada hari Minggu 18 September 2022 malam waktu Indonesia Barat Sempat unggul 21 Tim Junior Golden Star Warriors akhirnya dihajar Gorda Nusantara dengan skor akhir 32 Timnas Indonesia U19 awalnya berhasil unggul terlebih dahulu lewat gol Marcelino Verdinand pada menit ke-59 Selang 6 menit kemudian Vietnam menyambahkan kedudukan akibat gol bunuh diri dari Muhammad Ferrari Vietnam lantas berbalik unggul setelah Dinh Suantin mencetak gol kedua ke gawang timnas Indonesia U19 Anak asuh Dinh Suantin menunjukkan serangan balik cepat yang tak bisa diantisipasi oleh timnas Indonesia U19 Akhirnya timnas Indonesia U19 bangkit Muhammad Ferrari mencetak gol dan Rabani Tasnim mengunci kemenangan dengan mengubah skor menjadi 3-2 Kalah comeback dari timnas Indonesia U19 Dinh Denam mengucapkan bahwa ini adalah indahnya sepak bola Apapun kemungkinan bisa terjadi dan timnya kalah karena menurunnya fisik serta mental mereka Ini adalah sepak bola Di sepak bola apa saja bisa terjadi Menurut saya yang menjadi faktor kekalahan adalah berkurangnya fisik pemain Kemudian skor 2 sama membuat mental terpengaruhi Itu yang menjadi faktor kekalahan kami Ucap Dinh Denam seusai pertandingan Sementara itu berkat kemenangan ini Timnas Indonesia U19 berhasil menjadi penguncak klasemen grup F kualifikasi Piala Asia U20 2023 Dengan raihan 9 poin Otomatis Garuda Nusantara lolos ke putaran final Piala Asia U20 2023